Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kita lanjut lagi Lebih spesifik lagi tentang penelitian tindakan Kali ini kita akan membelajar tentang Penelitian tindakan kelas Atau Classroom Action Research Sebelumnya Jika Anda langsung menemukan video ini Alangkah lebih baiknya Anda Menyimak dulu video sebelumnya Yaitu tentang penelitian tindakan Karena ini sangat terkait erat Dan banyak hal yang memang Tidak akan saya ulang lagi Di video ini Tapi langsung spesifik ke arah Tindakan kelas atau kerana Pendidikan atau psikologi sosial Oke kita mulai Mengapa Action Research Dilakukan oleh guru Atau CAR ya Classroom Action Research Penelitian tindakan kelas Jika kita sedikit melihat Tentang 10 dasar kemampuan guru Dimana 10 dasar kemampuan guru ini Nanti akan mengurucut jadi 4 kompetensi Inti profesionalitas guru Kompetensi pedagogik Kompetensi pedagogik, profesional, sosial Dan lain sebagainya ya Dan kepribadian Maka Kita bisa lihat di poin ke 10 Dimana poin 10 adalah Menyelenggarakan penelitian sederhana Untuk keperluan pengajaran Artinya Seorang profesional di bidang pendidikan Atau guru Seorang guru Atau calon guru minimum Dia harus bisa Melaksanakan penelitian sederhana Untuk keperluan pengajaran Salah satu yang sedang trend saat ini Adalah Classroom Action Research Atau penelitian tindakan kelas Atau biasa disebut dengan PTK Kenapa? Karena ini mengkaji konsep dasar penelitian juga Dan melakukan penelitian sederhana juga Sederhana Bisa dikatakan sederhana Jika memang Profesional tersebut Memang benar-benar di bidang pendidikan Artinya benar-benar sarjana pendidikan Maka tidak heran Kalau bukan sarjana pendidikan Dia akan Kesulitan Melaksanakan atau memahami Tentang penelitian tindakan kelas ini Dan ini juga menjadi trend Kemudian untuk Kepangkatan biasanya Kepangkatan bukan hanya untuk PNS Tapi juga sebenarnya untuk guru-guru swasta Yang sudah guru tetap Heyesan Karena Peningkatan Pangkat itu Juga terkait terat dengan Besarannya sertifikasi guru Ya Oke Jika ada yang belum tahu bahwa Sebenarnya sertifikasi guru di swasta Juga bisa meningkat Kalau dia urus ke pangkatannya Yang berikutnya Sebenarnya itu juga tugas pokok Tugas pokok pendidik Yang dia melekat Karena Baik guru maupun dosen Dua-duanya pendidik Dan dua-duanya sebenarnya Melakukan hal yang sama Tugas pokoknya Yang pertama mengajar Yang kedua meneliti Dan yang ketiga pengabdian Pengabdian itu masuk dalam kompetensi sosial Kalau Dan keperibadian mungkin sedikit ya Untuk guru gitu ya Tapi Dosen Pembanyakan Lebih fokus ke penelitiannya Lebih fokus karena Dia seorang akademisi Seorang ilmuwan Seorang Juga merangkap Sebagai researcher Atau sebagai periset Guru Lebih Dominan ke arah Kependidikannya Walaupun Tidak bisa Didikotomikan Seperti itu juga Karena Guru juga Meneliti juga Dan penelitian itu Mempengaruhi Kinerja dan Kepangkatan Guru yang Bersangkutan Yang berikutnya adalah Tindakan sebagai Ciri khas Jadi Tidak ada yang bisa Melakukan tindakan Di satu Bidang Profesional Kecuali ya Profesional tersebut Artinya Yang lebih memahami Tentang Karakter Keilmuwan Kemudian Stakeholders Dan Berbagai Macam Tindakan-tindakan Secara empirik Di lapangan Tentu adalah Profesional tersebut Yang terakhir adalah Ini Salah satu Mixed Method Mixed Method Kemarin kita bahas ya Bahwa di dalamnya Banyak Hal Terkait Metode Kualitatif Maupun Kualitatif Secara Pendekatan Maupun Strateginya Selanjutnya Apa sih Action Resort itu Kemarin Pada video yang lalu Kita sudah bahas ya Bahwa itu adalah Penyelidikan yang mendalam Kedalam praktik Seseorang Dalam pelayanan Bergerak Menuju Masa depan Yang dibayangkan Selaras dengan Nilai-nilai Artinya Menuju Masa depan Profesionalitas Selaras dengan Nilai-nilai Profesionalitas Orang Tersebut Dimana Misalnya kita Seorang Psikolog sosial Berarti Di bidang Psikolog sosial Tapi kalau kita Seorang guru Ya di bidang Pendidikan Tentunya di guru Studi yang sistematis Dan mencerminkan Tindakan seseorang Dan dampak Dari tindakan Dalam konteks Tempat kerja Artinya apa Artinya Hasil yang Diraih oleh guru Dalam melakukan Penelitian tindakan kelas Atau dosen Dalam melakukan Tindakan kelas Dampaknya adalah Meningkatnya Hasil belajar Misalnya Meningkatnya Kemampuan Misalnya Kemampuan Atau Kreativitas Atau motivasi Keaktifan Dan lain sebagainya Nah itu hanya indikator Tapi yang utama adalah Kepada internal Si profesional itu sendiri Atau ke guru itu sendiri Yang selanjutnya adalah Prinsip Classroom Action Research Atau PTK Biasa kita sebut PTK aja ya Dia sifatnya sebenarnya Reflektif ya Kritik reflektif Artinya apa Artinya Kegiatan nyata Dalam situasi Rutin Jadi refleksi kita Sebagai pendidik Di dalam keseharian Jadi kita Mengkritik Diri kita sendiri Atau biasanya Evaluasi diri Atau Autokritik Ini selaras Dengan awal-awal Munculnya Penelitian tindakan Yang di dalam kelas Kelas disini Pada awalnya Memang kelas secara fisik Secara fisik Yang terdiri dari ruangan-ruangan Namun demikian Kedepan Kelas ini Menjadi Bisa diartikan Menjadi kelas Dalam virtual Maupun Artifisial Nah Di dalam kelas itu Guru sebagai seorang profesional Atau dosen Sebagai seorang profesional Dia agak sulit Dikritik Makanya bahasanya setengah nabi lah Agak sulit dikritik Kecuali dia melakukan Kritik reflektif Atau Melakukan Kritik terhadap dirinya sendiri Makanya kemarin Sedikit Di video yang lalu Saya ungkap bahwa Awalnya PTK ini Dilaksanakan Oleh seorang Pendidik Dimana Dia merekam Kegiatan dia mengajar Di dalam kelas Kemudian Rekaman itu Dia bahas Awalnya sendiri Awalnya berdasarkan keilmuan dia Mana kekurangannya Harus diapakan Kemudian dia Melakukan perencanaan ulang Dia melakukan tindakan Merencanakan kembali Pembelajarannya Untuk besoknya Atau untuk Pertemuan berikutnya Kemudian dia masih Gak puas nih Ketika dia gak puas Dia ajak sejawatnya Dia kolaborasi Masuklah Kolaboratif Jadi ada kolaborator Di situ Adanya kritik Kemudian adanya saran Adanya perbaikan Kemudian terus menerus Sehingga Penelitian Tindakan kelas ini Benar-benar berjalan Ada siklus Yang nanti Di dalam video ini Kita akan membahas Tentang siklusnya Modelnya Yang berikutnya Adalah Kritik dialektika Kesadaran diri Untuk memperbaiki Kinerja Tadi Dialektikanya itu Bukan Bukan kepada Siswa Pada dasarnya Bukan kepada Mahasiswa atau siswa Tetapi kepada Dirinya sendiri Kepada lingkungannya Kemudian Naik Menjadi Kepada Kolaboratornya Dia berkolaborasi Dengan sejawat Atau stakeholders Yang terkait Dengan keilmuannya Dia kemudian Memperbaiki Kinerjanya Dan memang Tadi saya sudah Katakan bahwa Classroom Asking Desert Atau PTK ini Hakikatnya Untuk memperbaiki Kinerja Pendidik itu sendiri Yang ketiga Kolaboratif Dengan mengedepankan Analisa Konseptual Tadi sedikit Kita bahas juga Bahwa Adanya Teori-teori Keilmuan Dan lain sebagainya Jadi Disini penting sekali Memang seorang Seorang yang sudah Mengerti tentang Apa yang dia kerjakan Dan seharusnya Dia kerjakan Kesadaran diri sendiri Itu menjadi Sangat penting Disini Jadi Bukannya Bukannya Antikritik Tapi justru Malah mengkritik Diri sendiri Justru malah terbuka Dengan kritik Orang lain Masukan dan lain sebagainya Yang sifatnya Perbaikan Yang keempat Upaya Sifatnya Empiris Dan sistemik Empiris Berdasarkan Fakta-fakta Di lapangan Makanya Penelitian tindakan Kelas Walaupun Kelasnya Jenjang Kelasnya sama Misalnya Semester 2 Semester 3 Atau kelas 3 Kelas 4 Kelas 10 Kelas 11 Kelas 12 Boleh jadi Di tahun yang berbeda Di anak yang berbeda Hasilnya pun akan berbeda Sistemnya sama Boleh jadi sama Tapi bisa jadi Juga kemungkinan Sangat terbuka Untuk sistemnya berubah Sistem pembelajarannya Model pembelajarannya Upayanya Sifatnya Empiris Dan Sistemik Maka PTK Itu tiap tahun Bisa diadakan Bahkan tiap semester Bisa diadakan Walaupun Jenjangnya sama Atau Siswanya sama Hasilnya Sangat terbuka Untuk menjadi Sebuah perbedaan Dan sangat spesifik Mendalam Walaupun memang Relatif sempit Karena tidak ada Populasi dan Sampling Di sini Struktur terencana Dan dapat dilaksanakan Spesifik Teratur Dapat diukur Hasil Walaupun Waktunya Dan realistis Karena tadi Empiris Dan sistemik Maka Dia sangat spesifik Teratur Step by step Langkah-langkahnya Siklusnya Memang Ditetapkan Ini menjadi Sebuah hal Yang Unik Untuk penelitian Tindakan Kelas ini Karena Langkahnya Spesifik Siklusnya Teratur Gitu ya Tapi Dia bukan Kuantitatif Padahal Yang Sifatnya Seperti itu Umumnya Kuantitatif Nah Dia Mixed Metode Karena Di dalamnya Nanti akan Ada Hal-hal Yang terkait Dengan Fenomenologi Kemudian Bisa jadi Ada kasus Bisa jadi Juga Terkait Dengan Etnik Atau Etnografi Atau Malah Membongkar Atau Menemukan Teori Baru Grounded Teori Yang terakhir Adalah Teori Praktik Dan Transformasi Ada Transformasi Keterlibatan Seorang Profesional Kemudian Kolaborator Kolaborator Kemudian Subjek Penelitian Di mana Di sini Subjeknya Adalah Siswa Ini Memberikan Transformasi Nuansa Pembelajaran Suasana Pembelajaran Kualitas Pembelajaran Yang Lebih Baik Kedepannya Karena Semua Saling Berinteraksi Saling Berkolaborasi Tanpa Adanya Kolaborasi Dari Semua Pihak Agak Mustahil PTK Ini Akan Terwujud Dan Berhasil Mengapa Karena Indikatornya Berada Di luar Si peneliti Dan Itu Sangat Tergantung Dari Tindakan Yang Dia Lakukan Jadi Kalau Misalnya Dia Metodenya Atau Strateginya Atau Model Pembelajaran Yang Tepat Atau Misalnya Kita Menggunakan Media Misalnya Medianya Tepat Dengan Si Subjek Penelitian Si Siswa Ini Atau Mahasiswa Ini Bukannya Meningkat Bisa Jadi Stagnan Atau Malah Turun Kemampuan Mereka Artinya Apa? Artinya Kinerja Kita Menjadi Rendah Ukurannya Oke Kita Lanjut Ke Yang Berikutnya Yaitu Lalu Bagaimana Kita Melakukan Classroom Action Research Atau Penelitian Tindakan Kelas Yang Pertama Tentu Kita Menemukan Masalah Dulu Masalah Gap Penelitiannya Dimana Atau Dan Fokusnya Dan Atau Fokusnya Ini Sebenarnya Masalah Yang Terjadi Umumnya Itu Kelihatan Ketika Kita Melakukan Sebuah Prasiklus Bisa Jadi Seperti Itu Boleh Jadi Juga Ketika Hasil Belajar Siswa Itu Atau Kemampuan Siswa Itu Menurun Atau Metode Media Strategi Model Pembelajaran Yang Kita Terapkan Itu Ternyata Tidak Cocok Dengan Karakter Siswa Karena Tiap Tahun Siswa Walaupun Jenjangnya Sama Berbeda Berbeda Terus Berikutnya Masalah Yang Kita Mau Angkat Ini Umum Tidak Lazim Tidak Atau Sudah Banyak Belum Dan Bagaimana Posisioning Ini Mesti Jelas Juga Supaya Apa Supaya Kita Banyak Referensi Banyak Rujukan Banyak Bacaan Yang Kita Buat Sebagai Dasar Atau Rujukan Tadi Kemudian Kita Kerucutkan Menjadi Sebuah Fokus Kita Fokus Ke Arah Apanya Biasanya Kalau Siswa Kalau Tidak Kreativitas Atau Kemampuan Apa Kalau Misalnya Bahasa Kemampuan Menulis Kemampuan Berkomunikasi Atau Berbicara Atau Kalau Di Matematika Atau Fisika IPA Itu Kemampuan Berpikir Tingkat Tingginya Hots Yang Dilihat Karena Nilai Itu Tidak Otomatis Mengukur Kemampuan Tapi Kalau Kita Ukur Kemampuan Berpikir Itu Akan Jadi Lebih Variable Tidak Menjadi Variable Terukur Tapi Menjadi Variable Latent Seperti Yang Sebelumnya Kita Sudah Bahas Bahwa CAR Atau Classroom Action Research Ini Lebih Cocok Memang Variable Variable Latent Dibanding Variable Terukur Lalu Yang Berikutnya Adalah Setelah Kita Melakukan Kita Menentukan Dep Penelitian Fokus Penelitian Menemukan Masalah Lalu Seperti Biasa Bangun Konsep Dan Teori Pendukung Yang Selanjutnya Permuskan Masalah Dan Jangan Lupa Rancang Tindakannya Atau Melakukan Perancangan Tindakan Biasanya Biasanya Kalau Di Sekolah Atau Di Renah Pendidikan Itu Ada Di Dalam RPP Atau RPS Rencana Pembelajaran Semester Atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Yang Dimaksud Rancangan Tindakan Dalam RPP Ini Adalah RPP Berdasarkan Basis Keilmuan Bukan Berdasarkan Basis Kebijakan Karena Sekarang RPP Cuma Satu Lembar Itu Satu Lembar Berdasarkan Basis Kebijakan Tapi Bagaimana RPP Yang Berbasis Keilmuan Seperti Apa Karena Ini Dua hal Yang Berbeda Kenapa Jadi Satu Lembar Karena Dianggapnya Diasumsikannya Guru Sudah Paham Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Yang Dilakukan Itu Tidak Kena Tadi Ketemu Masalah Ini Tidak Kena Tidak Tidak Pas Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Siswanya Berarti Dia harus Replanning Replanning Berdasarkan Basis Keilmuannya Lagi Lagi-Lagi Kemampuan Profesional Pendidik Ditentukan Disini Benar-benar Sangat Menentukan Sehingga Dia bisa Melakukan Rancangan Tindakan Rancangan Tindakan Ini Bukan Hanya Sekedar Dari Mulai Apa Judul Mata Pelajarannya Indikatornya Kemudian Kegiatan Pembuka Kegiatan Inti Penutup Tapi Juga Sampai Media Bahan Ajar Dan Juga Instrumen Jangan Lupa Bagaimana Mengukur Kemampuan Yang Kita Mau Ukur Itu Tadi Variable Yang Mau Kita Ukur Tadi Variable Akten Yang Kita Ukur Kita Ukur Seperti Apa Jangan Lagi Kita Melakukan Perencanaan Pendidikan Atau RPS Atau RPP Tidak Ada Instrumen Karena Nanti Kalau Kita Mau Ngukur Ukurannya Apa Alat Ukurnya Apa Nah Ketika Sudah Ada Alat Ukur Jelas Akan Terkumpul Data Ingat Kemampuan Bukan Hanya Satu-satunya Bukan Satu-satunya Indikator Tapi Yang Paling Penting Dari Penelitian Tindakan Adalah Prosesnya Maka Dari Data Itu Angka-angka Juga Harus Dikonfirmasi Dengan Mungkin Wawancara Studi Dokumentasi Misalnya Direkam Difoto Kemudian Observasi Dan catatan Lapangan Untuk Triangulasi Maka Balik lagi Ke yang nomor Tiga Tadi Instrumennya Apakah Cuma Hanya Kemampuannya Saja Mengukur Kemampuan Atau Juga Kita Menyiapkan Instrumen Instrumen Misalnya Borang-borang Untuk Observasi Catatan-catatan Lapangan Poin-poin Apa Saja Kemudian Kita Juga Mungkin Boleh Jadi Melalui Kolaborator Kita Mewancara Kepada Siswanya Apa Kesulitannya Dicari Apa Yang Menjadi Kesulitan Siswa Dalam Belajar Misalnya Nah Disini Penting Peran Kolaborator Karena Apa Karena Kalau guru Yang langsung Mengwancarai Siswa Umumnya Siswa Akan Merasa Nggak Enakan Bahasa Kitanya Nggak Enakan Akan Ada Konflik Of Interest Ada Kementingan Disitu Siswa Cenderung It's okay No problem Nggak ada Masalah Tapi Kalau Kolaborator Nah Itu lah yang Soal Apakah Di dalam Teknik Wawancara Dikualitatif Kan Juga Harus Di Perhatikan Siapa Yang Mengwancarai Dan Siapa Yang Diwawancarai Apakah Ada Konflik Of Interest Disana Atau Tidak Nah Itu Menjadi Penting Yang Terakhir Adalah Setelah Ada Triangulasi Catatan Lapangan Wawancara Observasi Dan Data Lakukanlah Analisis Data Dan Tarik Kesimpulan Analisis Datanya Kita Konfirmasi Semua Data-data Itu Kita Konfirmasi Kita Indep Kita Perdalam Apakah Memang Demikian Misalnya Contoh Pada Tingkat Kreatifitas Apakah Memang Tindakan Kita Yang Membuat Si Anak Makin Kreatif Atau Memang Di rumahnya Memang Sudah Dia Lingkungannya Lingkungan Kreatif Misalnya Atau Kreatif Menjadi Kreatif Keseharian Dia Misalnya Di keluarga Atau Di Tetangga Di lingkungannya Ini menjadi penting Untuk Jadi Masukan Buat Kita Jangan GR dulu Kalau Anak langsung Kreatif Boleh Jadi Di rumahnya Memang Sudah Kreatif Anaknya Sudah Kreatif Yang terakhir Tentu Buat Laporan Dan Lakukan Publikasi Publikasi Ini Menjadi Penting Ketika Profesional Ketika Mahasiswa Atau Dosen Menjadi Ukuran Menjadi Penting Dan Menjadi Ukuran Keberhasilan Sebuah Penelitian Jadi Keberhasilan Penelitian Itu Bukan Meningkat Atau Menurun Atau Stagnannya Kalau Stagnan Menurun Itu Tidak Berhasil Berarti Belum Tentu Juga Tapi Ketika Kita Publikasi Itulah Bukti Keberhasilan Kita Melakukan Penelitian Selanjutnya Peran Peneliti Tindakan Kelas Peneliti Tindakan Kelas Ini Pada Dasarnya Bukan Satu Orang Karena Tadi Ada Melibatkan Kolaborator Melibatkan Stakeholders Lainnya Seperti Siswa Juga Maka Yang Dimaksud Peran Peneliti Tindakan Di Peneliti Dan Kolaborator Yang Pertama Adalah Dia Memimpin Perencanaan Melibatkan Banyak Pihak Sebenarnya Kalau Idealnya Ada Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Ada Kolaborator Sebagai Tim Peneliti Dan Ada Sejawat Misalnya Yang Juga Memberikan Masukan Katalisator Fasilitator Jadi Dia Menjadi Katalis Menjadi Penghubung Menjadi Fasilitator Dari 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 Siswa Mencapai Tujuan Yang Diinginkan Balik Lagi Sebenarnya PPK Itu Untuk Internal Guru Jadi Internal Guru Gampangnya Siswa Ingin Nyebrang Dari Satu Titik Ketempat Lain Ketitik Lain Dari Titik A Ketitik B Di tengahnya Ada Sungai Misalnya Sungai Guru Yang Baik Adalah Guru Yang Menjembatani Memfasilitasi Apakah Dikasih Jembatan Atau Dikasih Tali Atau Berenang Mana yang Paling Mungkin Jembatan Sudah Pasti Belum Tentu Belum Tentu Jembatan Itu Menjadi Satu Hal Yang Paling Baik Karena Boleh Jadi Disitu Nggak Ada Kayu Nggak Ada Beton Nggak Ada Baja Adanya Ranting Ranting Pohon Berarti Harus Merubah Pohon Atau Disitu Nggak Ada Apapun Tapi Anak Anak Berenang Ya sudah Dibimbing Berenang Jadi Yang ideal itu Belum tentu Bagus Bisa jadi Berenang itu Lebih bagus Jadi Sebagai penghubung Tapi juga Memfasilitasi Yang terbaik Untuk si anak Kita Jembatannya Nah Ketika anak Berhasil Kita Kinerja kita Yang bagus Guru Sebagai perancang Jadi Memang Idealnya Seorang Profesional Sebagai Seorang Guru Dialah Yang Merancang Pembelajaran Kadangkala Sering Saya Bertanya Kepada Guru-guru Mau Calon guru Juga Siapa sih Yang membuat Kurikulum Pasti Dijawabnya Negara Pemerintah Menteri Nah ini Ngacoknya Disini Sebenarnya Yang paling Membuat Kurikulum Yang paling Berkepentingan Membuat kurikulum Itu sebenarnya Guru Dan memang Hakikatnya Guru yang Buat Kurikulum Kalau Kurikulum Dalam Artian Luas Jadi Semua Perangkat Pembelajaran Pemerintah Hanya ngasih KI dan KD Selebihnya Itu guru Semua Sampai evaluasi Itu guru Maka Di evaluasi Biasanya Diserahkan Kepada Tim Sanggar Dan lain Sebagainya Jadilah Ujian Ulangan Umum Bersama Ujian Tengah Semester Bersama Dan lain Sebagainya Itu kurang Tepat Kalau Berdasarkan Ilmu Evaluasi Karena Yang Tahu Anak Tersebut Adalah Guru Jadi Ketika Misalnya Ada Ujian Nasional Ditentang Yang Paling Ditentang Ujian Nasional Harusnya Ditentang Pertama Kali Itu adalah Ulangan Umum Bersama Ujian Tengah Semester Bersama Itulah Yang Dulu Ditentang Karena Itu Juga Bukan Guru Yang Mengukur Tapi Tim Yang Keempat Peninjau Pendengar Tadi Kalau Kita Ada Kolaborator Lebih Baik Kolaborator Yang Diberikan Kesempatan Untuk Melakukan Reporter Penyusunan Dan Peninjau Pendengar Melalui Berbagai Wawancara Dan Katatan Lapangan Observasi Dan lain Sebagainya Karena Khawatir Nanti Ada Konflik Of Interes Tujuan Kesempatan Kemarin Kita Bahas Peningkatan Praktik Profesional Melalui Pembelajaran Kemudian Sebuah Pemahaman Yang Mendalam Mengenai Praktik Peningkatan Dalam Masyarakat Dalam Hal Ini Adalah Siswa Kelas Penelitian Partisipatif Jadi Ini Adalah Praktik Profesional Kemudian Dia Untuk Meningkatkan Kinerja Dia Kemampuan Dia Indikatornya Adalah Siswa Yang Mendalam Praktik Empirik Ada Tindakan Ada Rancangan Dan Harus Partisipatif Jadi Antara Si peneliti Guru Kemudian Kolaborator Kemudian Juga Siswa Mobil khusus Akan Lebih baik Juga Kalau Melibatkan Sejawat Dan Juga Supervisor Yaitu Kepala Sekolah Misalnya Insjung